Intro Alkomistad, bertanyaan lah, ini ada artikel soal malam Jumat yang bertepatan dengan malam ganjil karena kemungkinan besar Laylatul Qadr terjadi pada malam itu iya, ala kulihal Nabi SAW mengatakan dalam hadith yang paling kuat ya dan penjelasan para ulama bahwa Laylatul Qadr itu yang pastinya ada di malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Suci Ramadan dan itu yang harus kita jaga 10 malam terakhir dari bulan Suci Ramadan ada pun malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat ini disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Latawiful Ma'arif beliau menukilkan perkataan dari Ibn Hubayroh dimana Ibn Hubayroh mengatakan jika malam Jumat bertepatan dengan malam ganjil sangat kuat diharapkan bahwa itu adalah Laylatul Qadr tapi tidak ada dalil yang menguatkan hal itu cuma sekedar pendapat dari Ibn Hubayroh saja ala kulihal kata Ibn Hajar, Imam An-Nawawi dan yang lainnya kita jaga malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Suci Ramadan karena Laylatul Qadr juga itu di setiap tahun berpindah-pindah mungkin tahun yang telah berlalu tahun sebelumnya di malam ke-23 bisa saja malam ini atau tahun ini di malam ke-25 bisa saja malam ke-27 berganti-ganti tidak ada kepastian meskipun sebagian ulama juga memandang malam ke-27 bahkan ada sebagian ulama memandang malam ke-27 paling kuat ala kulihal seperti itu kita jaga malam ini, malam Jumat bertepatan dengan malam ganjil dan malam-malam lainnya juga tetap kita jaga Barakul Walfi 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 Terima kasih.